Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama gue Denny Channel itu John D.A.T Hari ini gue dapet undangan Makan siang Di sebuah rumah makan Di kedai berkah fatir Dan sekaligus gue mau nge-review Liquidnya DC Mochis Nanti kita nge-review disana Sekalian nyobain Makanannya, menu-menu yang ada disana Ikutin keseruan gue Kita tantangin terus channelnya Terutama video ini Ikutin terus oke Ya sekarang kita lagi di jalan nih Mau ke kedai Di tingkat fatirnya Lokatinnya di jualan Lengkap, kontor tanggung Nih, dikit lagi jampe Sekarang kita masuk Sudah ditungguin tuh katanya Oke sekarang kita udah ada di kedai berkah fatir Sambil menunggu seflaknya lagi dimasak Gue mau nge-review liquid DC Mochis Ini keluaran dari Ini ya Hero 57 Dan dia kerjasama Bareng Dedy Corpuzier Nah ini Dia mengeluarkan liquid baru nih Om Dedy Join bareng Sama Hero 57 Rasanya gimana Ah disini juga ada keterangan yang jual Vap Pokoknya rasanya seperti apa Kita buka bareng-bareng Nah ini dia Untuk yang jualnya Gak mau dimasukin kamera Malu katanya malu Jadi kita Ini aja ya Nyobain Sebelahnya Kental ya kuahnya tuh Kuahnya kental Disini Kayaknya gue yang dibikinnya Sebelah Komplik deh Kalau ada tulangannya Ada cekernya Cekernya satu Oh pake tulor Oke oke Pake tulor Terus disini apa Jadi rasanya seplak Masih ada kerupuk kayak begini nih Sosis Ada Ada beberapa potong Yang sempat Terus berduang Oh banyaknya Sosisnya nih Baso Ada Kotongan basonya nih Ini apa ya Oh Ini Kerupuk jireng pangsir Tuh Apa lagi ya Guah tulangannya sebul-sebul Masih ada daugunnya Ternyata Oke kita coba ini Oke kita coba ini juga Habis nyobain sebelah Kita nempak Oh kia Betiaunya ada juga Gila banyak banget Ini rame coy Sini rame banget Bull gue bikin kebel berapa ini? ada otak-otak pas gue aduk-aduk ada otak-otak ada otak-otak ada berapa kotaknya? ada 4 kotak otak-otaknya anjir cuman super lengkap ini disini banyak banget udah cobain ciri yang panasit Bismillah untuk tekstur si jereng panasitnya kenyal di atas dimasak jadi gak keras yang sebelah-sebelah udah pernah mencobain itu walaupun dimasak di dalam itu seperti ini dia masih keras nah ini ikut sekitinya kita coba kotak-kotak khusus ganti ya mau gm gm có coklat tajamnya m desu tempat si dagingnya lepas banget dari tulang kayak di fresto gitu enak sih, bumbunya berasa, bumbu rempangnya berasa ini dia si karakter kuahnya enggak ada kayak cabai-cabai, bumbun cabai gitu ya yang kayak bumbu-bumbu itu kan ada kayak sepuk cabai gantel, 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 gantel kayak ada sepuk-sepuk cabai, bumbun cabai itu enggak ada ini biur cabai blender ini kayaknya nih soalnya enggak ada potongan-potongan cabainya halus bentuknya oke, sekitar dulu ini telurnya nanggung telurnya rasa telur ya apa lagi ya? enggak ada lagi ini bakso baksonya ngerges gitu, enak jadi enggak kayak berasa telur gigit jireng dilepus enggak rasanya enak tep-tep jireng lupungnya juga kenyal enggak, untuk teksturnya dia masaknya manteng jadi enggak berasa enggak enggak lupung pinggirin dulu enggak dibikin dulu enggak enggak minum kek aduh enggak 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 kalau lu mau nongkrong di kedai berkah fatir pokoknya nongkrong aja di sini tempatnya enak luas dan masakannya juga enak dan menunya juga banyak nanti gua share menunya di segera sini ya pokoknya lu bisa pilih aja menunya apaan aja penjaga nya juga cantik oke pokoknya kita terus manteng di channel The Jodet jangan lupa di like di komen dan di subscribe tentunya tunggu video-video selanjutnya di channel The Jodet